Terima kasih. Dan sama-sama kita saksikan tadi, setelah kita lihat, kita tonton, kita tetap optimis bahwa 0-1 masih tidak tertandingi, baik pengalaman sama memimpin negara ataupun pengalaman yang akan datang. Jadi kan di sana ada indikasi penyebaran HOAK seperti tadi ini sampai Pak Jakowi tadi kan dalam debat tadi, beliau menyampaikan bahwa yang rata serumpahit katanya di adik-adik. Dan khusus untuk Lampung sendiri, kita selapetin pemerintahan untuk mengaktifisipasi HOAK disini seperti apa itu? Saya pikir kita pertama ya masyarakat Lampung sudah cerdas, sudah paham, sudah memang melihat apa yang selama ini diberitakan HOAK itu sudah bisa dibuktikan. Dari sejak pertama ya, Bu Ratna Sarompet itu sudah dilakukan tindakan hukumnya dan seterusnya. Jadi untuk saya pikir ini tidak bisa lagi lah dengan main-main HOAK dan sebagainya. Saya pikir masyarakat kita yang di Lampung ini, seterusnya kita yang di Lampung, cerdas untuk menentukan siapa yang terbaik. Yang pertama kita kerja keras door-to-door sesuai perusahaan beliau pada saat beliau berhadir di Lampung kepada partai koalisi. Dan satu contoh misalnya, malam ini saya lakukan ini untuk membuat suasana sejuk, suasana harmonis. Karena kita lihat kememin Pak Jokowi ini sangat-sangat sejuk ya, sangat-sangat tidak emosional, tidak menyebarkan kuat. Dan saya yakin semua berharap 01 tetap melanjutkan. Dari servisi ini, Bang, bisa dibilang dari pandangan kita Jokowi bisa menang apa-apa? Saya yakin Pak Jokowi sesuai target dari TKD yang ada di provisi Lampung, kita akan meraih paling tidak 70% untuk pemenangan Pak Jokowi atau pasangan Pak Jokowi. Amin, nomor urut 01.